Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya Oke ketemu lagi bersama saya John Iksan Kali ini saya akan membagikan pengalaman Bagaimana cara memperbanyak bakteri yang ada di dalam empat Seperti yang kita ketahui bahwa empat itu adalah Mikroba atau mikroorganisme yang bermanfaat Dalam menetralkan senyawa-senyawa yang berbahaya di dalam tambak Atau di dalam kolam Seperti amoniak Bagi yang lumpurnya bau itu bisa kita gunakan empat Atau dia juga biar udangnya atau ikan Yang ada di dalam empat atau tambak kolam itu sehat Sebenarnya seperti itu Karena empat ini Kita gunakan Biar irit Biar irit artinya Tidak mengeluarkan biaya terlalu banyak Maka kita akan campur dia dengan molase Ini yang di ember ini molase ya Molase Kita campur dengan molase Baru kita aplikasikan ke ember besar Dicampur dengan air Tujuannya apa? Tujuannya agar mikroba yang ada di dalam empat itu Dia makan terlebih dahulu Diperbanyak Dikasih makan dengan molase Setelah dia kuat Setelah dia lebih banyak Daripada yang ada di dalam botol itu Nanti baru kita aplikasikan ke dalam tambak Oke Langsung saja Kita menggunakan Tiga botol M4 Berarti tiga liter Karena apa? Karena kita akan mengaplikasikan M4 ini Ketambak yang luasnya 4 hektare Kalau tidak ada molase Kawan-kawan yang tidak punya molase Kita bisa gunakan gula merah Atau gula putih Yang terpenting Ada sumber energi Atau sumber makanan Pada saat pencampurannya Dengan tujuan Agar mikroorganismenya itu Mendapatkan energi Atau mendapatkan sumber makanan Nah biar lebih jelasnya Biar ahlinya saja yang menjelaskan Karena saya bukan ahli Dalam penjelasan ini Saya hanya pelaku Berdasarkan pengalaman saja Nah sahabat ini bisa melihat Ini yang seperti lidi Berbentuk panjang Ini merupakan Lactobacillus Dan biasanya agak bulat Ini Bukan bukan ini Ini panjang Nah seperti ini Dan ini Yang kecil-kecil Nah ini Yang turun ke bawah Nah ini Nah itu merupakan Seach Harumi Chase Nah disini Sudah terlihat Dari bentuknya Dan dari segi pergerakannya Berbeda dengan kemarin Ini pada saat dicampurkan Dengan air gula Semakin aktif Dari segi pergerakannya Karena air gula itu sendiri Merupakan energi Atau makanan Bagi mikroorganisme Yang ada di IM4 Nah seperti halnya Seandainya Sahabat Tani Bekerja Lalu sahabat Tani Sebelum bekerja Itu tidak makan Dalam keadaan lapar Nah ada kemungkinan Pekerjaannya Tidak akan maksimal Karena badannya Lesu Letih Karena tidak ada energi Di dalam tubuh Sahabat Tani semua Nah begitu pun dari Mikroorganisme Pada saat mikroorganisme Itu bekerja Pada saat keadaan Istilahnya Tidak ada Tercukupi Makanannya Tidak ada energi Maka kerjanya juga Tidak akan maksimal Nah maka dari itu Tujuannya Diberikan gula Itu agar kerjanya Semakin maksimal Karena sudah diberikan energi Sudah diberikan makan Untuk airnya Untuk airnya ya Saya menggunakan Air sebanyak 3 ember Ember yang ukuran 24 Ember hitam itu Nah Kemudian Molasenya Saya menggunakan 1 liter molase Dicampur dengan 3 liter M4 Karena molasenya itu Sangat kental sekali ya Saya menggunakan 1 liter Nah ini Saya rasa Sudah cukup Untuk dicampur Dengan 3 liter M4 Setelah itu Kita aduk-aduk Aduk-aduk Supaya Tercampur Molase Dan Ember Nah Kalau sudah tidak kental Kan tadinya Kan molasenya Kental sekali Kalau sudah tidak Tidak kental Sudah encer Berarti sudah tercampur Dengan Ember Tidaknya Kita langsung Tuang ke Ember yang besar Bercampur dengan Air Bening Ini Kalau saya sarankan ya Menggunakan Air yang dari sumur Saya sarankan Jangan Menggunakan Air Hujan Karena air Hujan itu Bersifat Asam Langsung Kita tuangkan Ini akan menimbulkan Perubahan Warna Dari hari ke hari Atau dari minggu Ini akan terubah Ini akan lebih pekat Selanjutnya kita tutup Kita fermentasikan Kita tunggu Sampai Satu minggu Kemudian Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton